Kira-kira bisa kayak gimana lagi, oke lagu yang mellow bisa dibawa ke arah mana, gitu. Dan lagu ini ada maskulinnya sedikit sih, mungkin karena harusnya bareng dua cowok ini. Cuma aku seneng sih, aku belum pernah punya lagu. Maskulinnya dimana? Kenapa? Maskulinnya dimana? Ehm, dua-duanya sih, jadi... Tapi depan aja. Apa ya? Ya, musiknya, cara nyanyinya, terus apalagi di awal-awalnya aku lebih gak terlalu nyanyi, tapi lebih kayak ngomong. Kayak gitu aku belum pernah nyoba sebelumnya, terus belakangnya lebih powerful. Dan ya pokoknya it's a mix of all the new, Raysay. Gimana Raysay sebelah aku, berapa bulan yang gak nyanyi, akhirnya sekarang kembali lagi kembali? Aku tegang banget loh, tadi aku tegang banget nyanyi di depan teman-teman semua. Semua kayak, pasti gini, pasti gitu. Cuma, tapi tegang itu bagus, deg-degan itu bagus. Dan aku ngerasain, mungkin dari kemarin-kemarin udah bertahun-tahun kan manggung kadang deg-degan, kadang kayak udah sehari-hari aja gitu. Tapi sekarang ngerasain deg-degan itu lagi, ngerasain rasa takut itu lagi, itu menyenangkan banget dan fresh banget buat aku yang udah ber-ber-ber bulan-bulan gak nyanyi. Jadi kayaknya, apa ya, aku tunggu-tunggu lagi di deg-degan-nya, apalagi besok pasti lebih deg-degan lagi. Excited gak sih, maksudnya diri. Kenapa? Ada excited kalau juga dikasih, mbak, ada yang nyanyi. Excited banget. Aku dari kemarin kan udah menulis lagu, udah latihan lagi di studio, udah rekaman, segala macem. Itu excited banget. Dan semua, bukan cuma aku doang, tapi semua kayak keluarga, teman-teman, terus terutama anak-anak band, manajemen, dan label semua ikut excited banget. Support system dari kuatim seperti apa sih? Cara isang juga tonik lagi di musik. Mereka tau banget sih betapa cintanya aku terhadap dunia musik, betapa cintanya aku sama performing, bikin lagu, terus Yoraisa, dan lain-lain. Jadi semuanya yang pasti seneng banget sih. Maksudnya ikut ngerasain excitement-nya aku gitu. Karena aku bisa pulang ke rumah, abis nulis lagu tuh kayak, wah sejam terus, kayak aku seneng banget deh, seneng banget gitu. Dan yang pasti semuanya ngedukung karena ya happy me, kalau misalnya aku happy, then I've become pasti a better person, a better mom di rumah juga. Jadi yang penting happy, dan enaknya aku adalah happiness aku datang dari pekerjaan aku, jadi itu juga merupakan passion. Ya, aku akar besok ini juga kecetan di studio, atau kebanyakan panggung yang biasa, atau akan muda, beberapa besok, atau siapa lagi? Jadi besok untuk konser live streaming-nya yang di Vlive, aku akan di studio, tapi dalam studio itu kita bikin beberapa panggung, jadi kita bikin panggung dan ada layer-layernya, yang pasti kita akan bermain kamera, terus kita udah persiapkan beberapa video-video juga, yang pasti gak bakalan jadi sesuatu yang membosankan dari satu angle atau dua angle aja enggak. Terus gak ada banyak penonton sih, kita cuma undang, ada kru, dan juga kita undang bener-bener teman dekat dan support system. Besok akan ada beberapa lagu ya, pokoknya durasi waktunya satu jam, dan lumayan ada beberapa lagu yang di medley, sehingga kayaknya kalau misalnya ikut di rumah juga, untuk nyanyi barengnya, lumayan banyak lah. Sebenernya sih kalau misalnya nyanyi itu emang harus dilakuin sih, emang kalau misalnya latihan pemanasan itu ada, satu hari kira-kira 30 menit dilakukan, itu ada gitu, cuma gak ada yang bisa ngegantiin, ada di atas panggung, mungkin belting, loncat-loncat, lari-lari, teriak-teriakan sama penonton, ngobrol bareng penonton, itu energinya yang dikeluarin tuh gak akan bisa digantiin sama latihan di rumah gitu. Jadinya memang sebelum aku balik lagi ke atas panggung dan trial and error lagi, itu gak bakalan bisa keukur, cuma selama, ya bukan selama ini sih, mungkin deket-deket aku mau konser besok, ya latihannya paling pemanasan-pemanasan aja di rumah, atur nafas, terus panjangin range kayak gitu.